Halo, kembali bersama saya di channel Aris Brai, channel yang membahas tentang perjalanan, dunia sepur, pelusuhan sejarah, dan cerita seputar misteri. Simak terus video dari saya. Bagi warga Probolinggo yang lahir di era 90-an, kisah menyeramkan tentang sosok bernama Mbah Jiwo pasti masih terwukir dalam ingatan mereka. Mbah Jiwo bukanlah sekedar kisah fiktif, melainkan kisah nyata yang terjadi sekitar tahun 90-an di desa Kandang Jati Kulon, Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Mbah Jiwo yang juga dikenal sebagai nenek maut menjadi salah satu pembunuh sadis yang dikenal di Indonesia. Dalam kisah ini, Mbah Jiwo tega membunuh seorang bucah dengan niat jahat untuk dimasaknya. Menyedihkannya, bucah tersebut ternyata memiliki hubungan kekerabatan dengan Mbah Jiwo. Kejadian ini semakin mengerikan ketika diketahui bahwa sang nenek berencana mengolah daging korbannya menjadi gulai yang menyedapkan lidah. Pada malam itu, warga desa Kandang Jati Kulon sedang istirahat setelah melewati seharian yang panjang. Namun, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan keributan dan teriakan warga yang memanggil nama F, seorang bucah berumur lima tahun. Kecemasan semakin bertambah ketika tengah malam tiba. F belum juga pulang dari kegiatan mengaji yang biasanya dilakukannya. Padahal, F biasanya tiba di rumah sebelum pukul delapan malam. Orang tua F dan tetangga setempat panik dan bersama-sama mencari F selama enam jam yang berakhir tragis dengan tangisan sedih kedua orang tua F. Kedua orang tua F, H, dan E mencoba menggeledah semua rumah warga termasuk rumah Mbah Jiwo. Rumah Mbah Jiwo hanya berjarak 15 meter dari rumah F. Penemuan mengerikan itu terjadi secara tak sengaja saat Pak Kades, kepala desa setempat, tidak sengaja menyinggol Baskom yang tersembunyi di dalam tampah. Rauh terkejut menghiasi wajah Pak Kades ketika tiba-tiba terlihat tangan seorang anak kecil dari dalam Baskom. Di sekitar tungku, ia juga menemukan sandal F yang tergelitak begitu saja. Kaget dan terkejut, Pak Kades segera menginterogasi pemilik rumah, yaitu Mbah Jiwo. Meskipun Mbah Jiwo berusaha membantah dan mengelak, namun setelah dibujuk, akhirnya ia mengakui perbuatan kejinya tanpa merasa sedikitpun bersalah. Tidak berlama-lama, Mbah Jiwo langsung dibawa ke kantor polisi. Dalam pengakuannya kepada polisi, ia mengungkap bahwa sebelum melakukan perbuatan keji itu, ia mendengar suara gaib di kepalanya yang memerintahkan untuk memakan daging anak kecil. Suara gaib tersebut muncul kembali menjelang waktu Salat Isya saat F datang ke rumahnya. F sebenarnya masih memiliki ikatan kekerhabatan dengan Mbah Jiwo, gadis kecil yang manis itu tanpa curiga saat neneknya merebahkannya begitu saja di lantai bawa oleh sang nenek. Kejadian ini menyisakan trauma mendalam bagi masyarakat Probolinggo, terutama bagi generasi yang tumbuh di era 90-an. Kisah mengerikan Mbah Jiwo, yang kini terungkap sebagai Mbah Sujiwo, mengingatkan mereka akan kejahatan yang ada di dunia nyata. Kisah ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keamanan dan kehati-hatian dalam menjaga anak-anak, bahkan di lingkungan terdekat sekalipun. Bagi warga Probolinggo, Mbah Jiwo akan selalu diingat sebagai sosok pembunuh sadis yang menghantui masa lalu mereka. Membawa rasa waspada yang tak terlupakan. Peristiwa tragis ini telah mengguncang hati banyak orang dan memicu perdebatan tentang masalah kejahatan dan kejiwaan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, agar lebih berhati-hati dan menjaga keamanan keluarga kita dari bahaya yang tak terduga. Terima kasih telah menonton!